Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sultan Nazrin Muizuddin Shah belum memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri Dun Perak dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan. Menteri Besar, Datu Seri Sarani Muhammad berkata, sebarang ketetapan mengenai permohonan untuk pembubaran Dun Perak akan diumumkan selepas Baginda Tuanku berkenan untuk membuat keputusan. Menurutnya, perkara itu dititakan oleh Baginda semasa beliau menghadap Sultan Nazrin di Istana Kinta di sini hari ini bagi menyembah warga permohonan pembubaran Dun Perak untuk pertimbangan Baginda. Saya telah diterima menghadap oleh Tuanku pukul 2.30 petang tadi dan pada sesi menghadap itu, saya telah menyembah maklum pengumuman Perdana Menteri mengenai pembubaran Parlimen pada 10 Oktober lalu. Saya juga menyembah maklum mengenai syur oleh Perdana Menteri supaya ketua-ketua bahagian negeri mengambil tindakan sewajarnya bagi pembubaran Dun untuk membolehkan VRU 15 diadakan secara serentak. Sehubungan itu, pada sesi menghadap, saya telah menyembah warga permohonan pembubaran Dun Perak ke-14 untuk pertimbangan Tuanku selaras dengan fasal 2, perkara 36 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Pada sesi menghadap tersebut, Tuanku telah bertitah bahawa Baginda mengambil maklum mengenai permohonan yang dikemukakan dan akan membuat pertimbangan yang sewajarnya. Oleh yang demikian, sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran Dun Perak akan diumumkan selepas Tuanku berkenan membuat keputusan katanya dalam sidang akbar di sini hari ini. Terdahulu, Sarani Muhammad menghadap Sultan Nazrim di Istana Kinta di sini bagi memohon perkenan Baginda untuk pembubaran Dun Perak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!